Hai satu-satu dua kalau kita-kita alim supaya nggak umur berganda ini penting saya utarakan karena berlian tanpa Tuhan jadi memang kita boleh tasarrofil asal-asal tujuannya kita jalan mitmat rakyat saya bersenca sama sandri-sandri bahwa banyak punya sepurnya punya yang mudahnya dineka namanya Nyai Hamdan bangun sering cerita Senawawi itu kardum punya anak namanya dan sepuluhnya tiga kardin asnawi ketika ada yang kardamai Hamdan punya anak jenawawi sepulih dan sepulih ini kemudian yang punya anak minan nih alu dan beliau juga mendukarkan asap bahan-bah saya dan banyak beliau yaitu bah asnawi sepuluh itu generasi keempat dari kalau istrinya generasi dari ini semuanya enggak ada dari tasarrofil asal-asal ini semuanya ini karena Allah juga sering menginginkan kelihatan keaturan ketika Allah mensifat ibaran nabi kata Allah sehingga menyebut juryat itu boleh semuanya tidak untuk istitahulah alam dunia tapi kemudian kita-kita misalnya kok nasabnya yang akan tertemui insya Allah ketemu jenaknya kita kita insya Allah menguruskan reaksi duit bagian disana mereka menghafal Quran kita juga insya Allah ikut menghafal kalau tidak hafal ya minimal menghafal puluh karena sekali nasab ini tidak terjaga secara kualitas karena ketika Allah menghitung nasab itu sebetulnya menghitung kualitas aman dan abidat bukan untuk apa-apa misalnya begini kata kita ikut tradisi lu hurga ya tapi apa tradisi itu makan ala na'anmu sirikah kita tidak akan melakukan sirik jadi menyebutkan nasab tapi tidak untuk tafakur tapi untuk kualitas kualitas tidak akan sirik makan ala kita tidak mungkin melakukan sirik caranya gak mungkin gimana kita bener-bener ankil min whyaki deng babasi rotin anna-bullah edelah itu yang memoleksi kita rotin asli punya tulisan banyak tentang Rauhi tuiz-tuiz saya rakulnya pada Jepun semua teman ini penting saya utarakan karena semua ini di berita syaro' di langsap tapi di syaraf ilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 10-10 tahun, 10-100 tahun, asalnya musyik maka nalala musyik ada banyak, belum 10 tahun tapi mau di sekitar Allah dan dia ada kabar ke asmahi wakadati dan dia ada kebola dia nah, dari masa nasab tadi karena sangat penting Allah memilih Nabi Muhammad khayari dari India dibilih dari Quraysh Quraysh dibilih dari Bani Kinana dan Bani Bani Kinana dibilih dari Bani Ismail Bani Bani Hashim Bani Hashim dibilih dari Dari Syekh Abdul Allah bin Nabi Muhammad Apalagi supaya tidak ada celah musuh-musuhnya Nabi Muhammad untuk menghina Nabi Muhammad dari sisi nasab Maka Bu Jahir tidak pernah mengatakan Kamu akan turunan Yesus Allah sih Tidak Muhammad Kain, Muhammad Sahir, Muhammad Syahir itu turunan ke Majnun biasa itu tapi Muhammad anak Sopo tidak ada dan semua tahu Muhammad turunan orang lain baik jadi turunan baik itu penting walaupun dia lintafak mungkin penting faktor utama faktor utama faktor utama di tokonya tidak ada lagi yang jualan tidak ada lagi Maka harus kita syukuri saya dan Ibu Sebahat turunan Mbah Asnawi atau Mbah Mutamakim ini Tadlumin Allah Wairah dan Tadlul Mbaplakwa tidak bisa ditawar mau enggak mau saya turunan Mbah Mutamakim mau enggak mau dan sekarang ya aku ya Karena mau soan sama bahannya Nah suatu ketika Imam Hasan Basri ada yang menginat karena Imam Hasan Basri bapaknya namanya Syahyasar tahan perang orang Majusi ditahan dibawa ke Madinah ya Islam akhirnya Islam jadi mawali mawala mawali punya anak Hasan saya hidup ta'binin Hasan Basri saya hidup ta'binin saya hidup ta'binin orang si minyak kamu gak usah walaupun terkenal nama kamu terkenal tapi kamu tuh anaknya tahan perang anaknya budak lah adiknya budak jawabnya Imam Hasan Basri jangan menghina ayah saya ayah saya jelek-jelek punya anak seperti saya saya belum tentu punya anak seperti saya jadi jadi disitu sebenarnya gak dipakai betul-betul gak ada yang mau nanya Imam Hasan Basri anaknya orang Majusi lah bermasuk Islam tapi beliau saya hidup ta'binin yang beliau katakan ayah saya berjasa besar punya anak seperti saya saya belum tentu punya bisa gak punya anak seperti saya pusbah belum tentu punya anak seperti saya terus bahas sendiri tapi ini kadang-kadang bisa insyaallah karena namanya gak insyaallah karena itu alhamdulillah saya terima kasih atas pik adik hafawah adik pirham hormatnya sangguan biasa mendadak yang saya sangka yang hariskan berhormat menghormati keratangan saya ini merupakan perhormatan bagi saya adik ya serba mari keturunan itu kita biharap dengan apa kita pun membangun kebesaran seperti kebesaran yang kita warisi dari kakek kita jangan sampai kita hanya bisa membangun kakek doang kakek saja kita sendiri gombal itu yang salah itu yang salah sejelek-jeleknya orang hanya bisa membanggakan kakeknya yang ente sendiri gak ada patahnya itu Pak Persaud itu semua yang masalah itu sakit sakit tapi yang sendiri gombal gombal terolak gombal terolak ini bener-bener masak ini sejelek-jeleknya orang hanya bisa mengakal judul bah saya pakai saya bunuh saya hebat ini itu yang paling bagus adalah ibu sebuah ini baik 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 orang yang mempunyai mubah besar kakek besar juga dia membangun kebesaran dirinya kakek mubah mubahnya orang alim cucinya juga orang alim ini adalah yang luar biasa itu kakek kakek tidak begitu dan tidak begitu tidak begitu kalau ada bagaimana itu pesan alim berlubah tokoh terjual pujahid sekarang pesepi akhirnya kasihan tidak maljahlu khuyi mah bidhi ladhi ro'aital usudaha musyikot purudha gak usah gak usah bersinggung nih 1 jam kalau ada desa negeri atau pesantren yang dulunya biayu besar-besar alim sekarang enggak itu berarti ro'aita usudaha musyikot purudha singanya macangnya eh gak usah kalau gak paham paham itu berarti singanya macang sudah jadi monyet dununya mbah kakek saya sekarang sepi berarti sini sudah jadi enggak kalau disini enggak disini enggak di sekolah juga macan juga macan juga musyikot ini macan-macan 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 ini langsung ini cucunya Mbak Kamal ini Mbak Kamal saudaranya Mbak Mas Mbak Kamal itu yang punya Imrok 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 ini ini yang disini keluar dan nenek saya Fatima yang Jepang ini banyak dan semua aman pokoknya apa itu nah karena itu mari kebesaran kebesaran Astra harus kita pelihara juga harus memeliharnya dengan kita membangun kebesaran kita cuma kalau hanya mengandalkan kebesaran nenek boyak kita sendiri bukan apa-apa karena itu dalam setiap diri manusia itu ada namanya hawa nafsu nafsu ada dua wadubiyah dan syalabiyah wadubiyah hasrat inter-interes syahwatiya hasrat selama wadubiyah syahwatiya disinari dengan khawatir ilahinya daerah illumination from Allah maka wadubiyahnya menjadi himan syahwatiya menjadi azimah saya harus jadi gubernur harus jadi presiden niatnya baik caranya benar tujuannya baik maka bukan khubul khubul jah namanya himan bukan khubul jah himan amin saya menang bimakul presiden itu niatnya baik caranya baik baik kan saya menang tidak 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 itu tujuannya berarti tidak tidak menang 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 kiri untuk meninggalkan dakwah saya tidak meninggalkan dakwah sampai itu menang khubul jah menang khubul jah punya anak khubul jah ini saya ini itu saudara sebaliknya kalau masalah azimah saya harus kaya, sayang, dari panggungan. Masa, panggungan nomor 1 jauh? Kenapa bukan jenisnya? Di Indonesia nomor 1 jauh. Punya uang 35 miliar, 1 miliar 14 tiliun, pinggir rupus nama di Tundele. Jadi berapa itu? 40 miliar, 14 tiliun kali, nomor 2, senarum mas. Kenapa bukan kita? Oleh karena itu, kita pun tidak boleh miskin, tidak boleh tahu. Harus tahu. Kita harus kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat budayanya. Gak boleh kita menjadi di'afan lemah, lemah ekonomi, lemah isu, lemah budaya, lemah akhlak, masya Allah, gak boleh. Nah, walaupun kaya, kalau jawa telepon itu apa? Nanya. Kaya semuanya. Oleh karena itu, kita harus kaya. Kita harus kaya itu apa? Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka namanya bukan hubut dunia, bukan. Namanya, razi. Sayyidina Ufman kaya, Sayyidina Ufman kaya, sayyidina Ufman kaya, Adar bin Auf kaya, kalau Sayyidina Ufman dan Ali miskin, jadi potongan jaringan si penggubungan Ali miskin. Abdel bin Auf kaya. Saat benar-benar belakang bos, kumpulnya banyak sekali. Mbah Wahab kaya, muter-muter sosialisasi. Masul Cini kaya, Masul Cini. Masul Cini kaya. Mbah Wahab itu muter-muter sampai ke Sumatera Selatan. Mendirikan eritur, apa sosialis eritur. Kemudian Kiai Kamil sholah, yang pertama kali jadi eritur. Mas Rattan, Asli Semarang katanya. Banten, Menes, Abdul Rahman. Jakarta, Guru Marzuki. Kemudian Gogol, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid. Majareka, Kiai Abdul Halim. Cirebon, Kiai Abbas, Kishatwari, Kiai Amin. Abbas, Kuntar, Kishatwari, Arjay Nangun. Amin, Pak Kunci Waringin. Indramayu, Kiai Suja'i. Semarang, Kiai Ridwan. Rasen, lainnya. Kudus, Mbah Raden Aslawi. Raden Aslawi yang muda. Mbah Raden Aslawi ini. Ini yang banyak ini. Lalu saya rasa Mbah Masung. Kiai Ihsan sampai Lombong Tengah. Kiai Faisal. Bawa muter-muter. Bayangkan tahun 65, tahun 25, tahun 26, 27. Transportasi, kaya-kaya. Melaku juga manis. Karena kendaraan-kendaraan. Gak ada jalan kapi. Dan, tanpa proposal. Makanya, Kiai Mbah Hamid itu. Pergiruan waktu lama. Bukan misalnya. Seperti saya besok pulang ke pesawat. Lama-lama. Oleh karena itu istrinya banyak. Kau panggil, Bihibit Tunggu harus dikembang biakan. Tetapi kalau bikini celer-celer di mana. Kalau bikini celer berkembang biak. Betul gue yang berkembang biak. Ke bahaya itu harus mengambang biakan. Walaikata itu Azimah kita harus besar Harus general health Harus bukan kemananya Ekonom Yang ngomong Kalau tahu ya Yang namanya pendagangan ini Adanya get general Agreement, direct and trading Itu komoditi kita Hasil Indonesia ini Yang menentukan harganya bukan kita Singapur Minyak, emas, berliar Batu bara, mening Boksit, nickel, tea Barangnya sekian Besok sekian, terusnya naik turun Singapur yang menentukan Bukan Indonesia Kalau Indonesia ini bisa menentukan Makan, manduat Kalau besok Senang-senang Ya, jenang misal Jenang Itu apa kata kita ya Barangnya berapa Apa kata kita Komendawan Apa Bunyi banjir gara ya Bagi emas Bagi emas Itu apa kata-kata Bagi emas Geduk Geduk Petis Jambang Jambang jirpun Tapi kalau tanya yang sebut tadi Batu bara, mening Boks, nickel Bukan kita Tapi Singapur Singapur Gak jari cilik Kata Bustul Kalau diuyus Aku mendorisi Sembilan Kata Bustul Nah, itulah Kenyatannya Seperti Begitu pula Kezaliman Di bidang Mulat Rupiahnya Apa kata Dola Karena Karena koletral Negara Kalau mau Mencetak Merdiktir rupiah Satu tilur rupiah Harus punya Backup Koletral Disimpan Disimpan Dolar Dolar Dolarnya Senilai Seu tilur itu Nah, kalau gak punya Ya, utang Ada Bank Dunia Unbank Atau IMF Utang Satu Berapa Berapa Milyar Dolar Untuk Seu tilur rupiah Merdiktirkan uang Ya Diutang Jadi Goli Ya Tapi ada bunganya Lu ya Uang itu pinjeman Ada bunganya Jangan dipahit Hanya untuk Backup Rupiah yang diterbitkan Ini Dulmun azim Nah, ini namanya Kezaliman Di bidang Monat Karena itu Kita Harus Kaya Tidak boleh Tidak boleh tidak boleh bodoh itu orang yang takdir jadi Quran tidak atau Allah tidak dari dalam rumah islam itu kalah sebah sunnah ditakur suyabda'ala nas agar berperan dengan dengan masyarakat apa itu peran syuhudan dita'unu hadirina fil mustama juhada'alihim syuhudan dini yang tak kofi yang hadori yang disodi yang sia-sia yang politik, yang ekonomi yang peradaban, yang pendidikan harus pegang orang ilmu kalau apalagi agama pegang bukan orang ilmu salah Zafarul kafirul kufran itu 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 mas mas maksudnya maksudnya itu yang mantan artis penyanyi langsung pakai sorobat kaya gamis sekretaris maksudnya 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 ulama biasanya istiwak ulama untuk berjimak ulama jadi kamu nama khasin hekal khasin hekal hekal hasan khasin itu orang yang tidak berikman khufar yang menyerang orang tidak berikman kalau khufar yang menyerang untuk merahukan ulam ulam dan yang heran, yang heran, yang menarik kalau orang gak waras setiap zaman ada setiap masa ada orang gak waras tapi yang kali ini pemikutnya lumayan banyak orang gak waras orang aku jadi nabi setiap zaman ada aku jadi nabi, aku jadi wali pemikutnya ada 10 ribu, 20 ribu tapi yang ini ratusan ribu, makanya boleh bilang juga heran, masya Allah yang anti Pancasila ini lebih dari 9%, artinya sekitar 20 juta yang menolak Pancasila sehingga misalnya itu di tentara pun ada, di polisi ada di sekitar kantor-tantor pun ada kecuali di universitas semuanya ada, kecuali umum gak ada itu ini kalau panjang-panjang ini gak habis-habis terima kasih 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 terima kasih